Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Piala Asia 2024 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil Piala Asia 2024 hari ini Jumat tanggal 19 Januari 2024 pertandingan antara timnas Lebanon versus timnas China harus puas bermain imbang dengan skor akhir kosong-kosong pertandingan antara timnas Tajikistan versus timnas Qatar berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Qatar pertandingan antara timnas Syria versus timnas Australia berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan timnas Australia pertandingan antara timnas India versus timnas Uzbekistan berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan timnas Uzbekistan pertandingan antara timnas Palestina versus timnas Uni Emirat Arab harus puas bermain imbang dengan skor berakhir satu sama berikut daftar topscore sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Akrom Afif dari timnas Qatar dengan torehan 3 gol dan di pingkat kedua ada Takumi Minamino dari timnas Jepang dengan torehan 2 gol berikut daftar top asist sementara Piala Asia 2024 di hari ini di pingkat pertama ada Saman Godos dari timnas Iran dengan torehan 2 gol berikut daftar klasmen sementara Piala Asia 2024 di hari ini untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada timnas China dengan torehan 2 poin di pingkat ketiga ada timnas Tajikistan dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada timnas Lebanon dengan torehan 1 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada timnas Australia dengan torehan 6 poin di pingkat kedua ada timnas Uzbekistan dengan torehan 4 poin di pingkat ketiga ada timnas Suriah dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada timnas India dengan torehan 0 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 4 poin di pingkat kedua ada timnas Iran dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Palestina dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada timnas Hongkong dengan torehan 0 poin selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Iraq dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Vietnam dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Indonesia dengan torehan 0 poin lalu untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Jordania dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Korea Selatan dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Bahrain dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Malaysia dengan torehan 0 poin dan yang terakhir untuk grup F di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan 3 poin di pingkat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin di pingkat ketiga ada timnas Oman dengan torehan 0 poin dan di pingkat keempat ada timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin berikut kelas main peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2024 di pingkat pertama ada timnas Suriah dengan torehan 1 poin di pingkat kedua ada timnas Tajikistan dengan torehan 1 poin di pingkat ketiga ada timnas Palestina dengan torehan 1 poin dan di pingkat keempat ada timnas Oman dengan torehan 0 poin sedangkan timnas Indonesia masih belum bisa masuk di pingkat ketiga terbaik berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia 2024 selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 akan ada pertandingan antara timnas Irak vs timnas Jepang pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Vietnam vs timnas Indonesia pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan ANews TV selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 akan ada pertandingan antara timnas Hongkong vs timnas Iran pada jam 00.30 di hari waktu Indonesia Barat selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Jordania vs timnas Korea Selatan pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Bahrain vs timnas Malaysia pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat terima kasih sudah menonton!